PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Cek TKP ini seperti apa? Prosedurnya sendiri, apakah bisa atau lebih? Ya jadi untuk cek TKP kita wajib ya, jadi untuk perkara suatu kasus itu kita wajib untuk cek TKP. Di situ pasti ada barang bukti yang untuk memperjelas suatu kasus ini. Ya itulah untuk kenapa dilakukan selalu, jika ada kasus pidana yang jelas kita cek TKP. Ya ini untuk, sementara semua kita harus jadi barang bukti dulu ya. Semua kita harus cek baik itu dari visum kemarin, kemudian dari foto, kemudian kita mencari untuk CCTV yang bisa melihat kejadian jelas. Kapan, jam berapa, oleh siapa, jadi korban siapa dan pelakunya siapa. Tapi sudah diamankan CCTV oleh pihak kores? Ini di penyidik ya, di penyidik nanti kita koordinasikan kembali. Ya ini proses, jadi kita tunggu saja rekan-rekan semua, ini semua adalah proses penyidikan. Bu, dalam kasus ini ada berapa saksi sih yang sudah diperiksa dan akan diperiksa nantinya? Ya nanti untuk sementara kita sudah memeriksakan tiga saksi ya, tiga saksi. Tapi tidak menutupkan kemungkinan kita memeriksa beberapa orang untuk saksi, biar jelas untuk duduk persoalannya. Berarti saksi ini dari keluarga atau karyawan? Dari yang kemarin, dari saksi ya kita ketahui semua dari karyawannya saudari kita L. Jadi besok atau kapanpun kita mencari keterangan yang jelas, kita pasti untuk memanggil. Atau meminta keterangan dari saudara-saudara kita yang melihat ataupun mendengar. Bu, kenapa bukainya kok terkesan lama untuk memeriksa pelaku sendiri sedangkan dari hasil keterangan BAP sudah gampang dijelaskan terjadi tindakan karyawan yang begitu sadis. Apa mungkin bu, kesulitannya apa? Ya sebenarnya tidak ada kesulitan, tapi ini kan ada prosedur ya, prosedur yang kita punya. Jadi kita memeriksa saksi-saksi, kemudian kita kumpulkan barang bukti, memang jika cukup pasti kita panggil. Makanya untuk nanti hari Kamis kita meminta keterangan dari yang diduga, yang diduga melakukan tindak pidana.